Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ala nabda darsan al-yaum Bikirati ayat al-bas malam Bismillahirrohmanirrohim Baik teman-teman Materi minggu ini adalah Sesungguhnya adalah Mirip dengan bagian dari materi minggu lalu Yaitu materi tentang Al-jumlah al-ismiyah Masih ingat ya Materi sebelumnya kita membahas Tentang macam-macam kalimat Yaitu kalimat terdiri menjadi dua Yaitu al-jumlah al-fi'liyah Dan al-jumlah al-ismiyah Al-jumlah al-fi'liyah adalah Kalimat yang terdiri dari Kata kerja Fi'il dan fa'il Kemudian kalau al-jumlah al-ismiyah Adalah kalimat yang terdiri Hanya dari isim Nah Pengertian yang lain Al-jumlah al-ismiyah adalah Kalimat yang terdiri dari Al-mubtada wal-khobar Mubtada wal-khobar Jadi materi minggu ini adalah Materi Keterusan dari materi minggu lalu Begitu Kemudian Syarat-syarat untuk menjadi sebuah mubtada Yang pertama adalah Isim Tau ya teman-teman Isim adalah seluruh yang Bisa diberi aliflam Ataupun Tanwi'in Kemudian yang kedua adalah Berharokat rova Berharokat rova Atau domah Yang terakhir adalah Terletak di awal kalimat Ya Mubtada itu berasal dari Sebuah Asal kata bahasa Arab Yaitu Ibtada'a Yabbtadi'u Berarti mubtada selalu berada di awal kalimat Dalam jumlah ismiah Di awal kalimat jumlah ismiah Itu pasti adalah disebut dengan mubtada Kemudian syarat khobar Sama seperti mubtada Yang pertama adalah isim Yang kedua juga berharokat rova Dan yang terakhir Khobar adalah penyempurnanya mubtada Gitu Jadi tidak mungkin Di dalam sebuah kalimat Itu terdapat khobar saja Tidak ada mubtada Itu tidak mungkin Atau sebaliknya Ada mubtada saja Tetapi khobarnya tidak ada Itu tidak mungkin Jika sesuatu itu terjadi Maka sebuah kalimat Dikatakan tidak sempurna Oke ya Contohnya Aptulabu mahirun Mahasiswa itu pintar Oke Mahasiswa pintar Mahasiswa pintar Di sini adalah Mubtada Yang ini khobarnya Atau biasa kita kenal dengan kalimat Sifat ya Khobar itu Khobar itu seperti Khobar kabar Atau berita Jadi kalimat yang menyempurnakan Mubtada Contoh yang kedua Al-Faslu Kabirun Kelas itu besar Kelas adalah Mubtada Ingat kenapa Karena dia ada di awal kalimat Kemudian besar Kemudian besar Besar itu menerangkan si Kondisi kelas Jadi Besar adalah Khobar Khobarnya siapa? Khobarnya Mubtada Dari Kelas Yang ketiga Al-Ghurfatu Mubtada Kemudian Teman-teman bisa memahaminya Materi kita Segini dulu Mudah-mudahan bisa Difahami dengan baik Haiya Allah Naktam Darsanal Yaum Bikirwati Ayat Alhamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh